Halo selamat malam semuanya teman-teman businesspreneurs gimana kabarnya hari ini semoga teman-teman semua sehat selalu ya oke malam ini kita bakalan ada sesi Q&A bersama owner bisnis yaitu salah satu owner dari bisnis kuliner yaitu Pak Ridwan nah beliau adalah founder dari owner atau founder atau owner dari Amor Kex nah teman-teman boleh banget menyiapkan pertanyaannya Nani ya Oke sebelum kita mulai teman-teman yuk tulis di kolom komen nama dan domisilinnya teman-teman ya Halo selamat malam semuanya gimana kabarnya sebelum mulai yuk sebelum mulai yuk tulis di kolom komen nama dan domisilinnya ya Oke terus teman-teman boleh juga nanti menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan ke Pak Ridwan ya sudah lebih dari 10 tahun eh membangun bisnis tepatnya di bisnis kuliner Oke Halo selamat malam halo 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 oke hari ini kita ada di jadwal malam karena sebelumnya kan biasanya di bulan Ramadan sore hari ya karena udah terlanjur buk jadwal jadinya kita di malam hari ini hari ini aja besok lanjut di sore Halo semuanya oke sambil menunggu pari duanya join teman-teman bisa ya tulis di kolom komen namanya dan domisilinnya kalau teman-teman lagi ada jalanin bisnis jangan lupa nih ditulis juga ya Halo Halo juga karomi hisyam Muhammad halo halo selamat malam Pak Ridwan malam Mbak Salwa suara saya jelas 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 gimana Pak kabarnya sehat 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 Alhamdulillah sehat di pari duanya gimana mohon maaf jadwalnya malam ya so tadi sore lagi di perjalanan lagi di luar kota soalnya nggak apa-apa nggak apa-apa emang sebenernya kan jadwal aslinya tuh di malam ya tapi kan karena hanya adan gitu tapi nggak apa-apa tetap kita bakal live terus dan insya Allah viewersnya pasti bertambah oke terima kasih Pak Ridwan ngomong-ngomong lagi di kantor atau di rumah nih Pak eh lagi nginep saya di luar kota makanya iya tadi ngatur jadwalnya Pak sore itu agak berat kemarin itu gitu gitu jadi posisinya ini lagi di luar kota ya Pak ya di luar kota oke siap siap oke ini teman-teman perkenalkan ini Pak Ridwan Darussalam sebelumnya saya mau bacain sebuah resume ya Pak ya ini yang saya udah dapet saya bacain dulu nanti baru Pak Ridwan yang lanjut nah oke teman-teman perkenalkan ini namanya Pak Ridwan Pak Ridwan Darussalam ya sepatnya dia adalah founder dan direktur utama Amor Cakes & Bakery nah ini salah satu kue-kue ya Pak kue-kue kininya nih yang sempet viral karena ada didanai sama gubernur sama presiden ya Pak kalau nggak salah ya iya pernah dapet penghargaan wah keren banget nih ya terus juga beliau juga pengalaman bisnisnya ini dari 2005 ya Pak awalnya budidaya ikan hias betul nggak nyaman bisnisnya itu wah keren banget terus 2005 budidaya ikan hias terus lanjut ke kue dan pangsit wah terus oh bolu Amor ini dari 2010 ya Pak udah 10 tahun lebih umurnya terus juga ada investor properti dan Naila Milkbag nah Naila Milkbag ini di luar di luar bolu Amor atau gimana Pak? ya itu brand sendiri sih tapi di produknya ada di bolu Amor ada produknya nah ini dari 2018 wah keren banget ya ini saya lihat dari awalnya ikan ke kue terus ke kue tuh lompatnya agak jauh ya jauh banget jauh banget namanya bakat mbak kalau orang suna bilangnya bakat bakating kubutu gitu ya betul lompat gitu nah keren keren nah terus juga sempat ada banyak banget prestasi perusahaan yang didapat yaitu misalnya dari Agustus 2016 itu ada UMKM naik kelas terus rekor muri rangkaian lapis talas terpanjang terpanjangnya nih gimana Pak? iya panjang gitu iya bikin rangkaian lapis talas terpanjang di Indonesia dan dunia ya karena kan memang waktu itu di dunia jelas gak ada lah lapis talas jadi rekornya Indonesia dan dunia gitu mbak jadi kita buat rangkaian talas terpanjang waktu itu kebun raya Bogor kita bikin idenya out of the box ya Pak Arya sih datang di Pak Arya waktu itu alhamdulillah dan cuma-cuma gratis wah mantap-mantap lanjut terus juga ini ada perlombaan produktivitas singkat provinsi Jawa Barat brand inovatif franchise dan Piala Prama Karya Perlombaan Produktivitas Tingkat Nasional jadi sebenarnya ini udah banyak banget penghargaan khususnya di ini ya Pak di nasional ya maksudnya di dalam Indonesia jadi sempat banyak banget prestasi dan ini prestasinya lumayan loh hampir setiap tahun itu ada prestasi ya Pak? iya kesini-sini dikejar sebelumnya cuek-cueknya gitu oh terjadat penting juga nih buat kita gitu sama memperbaiki kualitas internal lah ya jadi ketika kita mengikuti perlombaan misalnya kan otomatis ada hal yang dirapihin gitu jadi halnya sih yang penting dan berkelanjutannya itu yang penting oh iya betul-betul jadi untuk jangka panjang ya istilahnya ya keren-keren terus juga Bapak pasti sering mengikuti pelatihan ya jadi jadi walaupun jadi seorang owner bisnis tetap harus ada ikut pelatihan tetap harus belajar ilmu keren-keren ini ada certified business coach certified professional coach wah banyak banget nih business acceleration camp workshop triple value ini kayaknya workshop Pak Budi ya iya Pak Budi Isman iya 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 betul-betul-betul nah ternyata nih Pak Ridwan Pak Budi Isman soalnya banyak keren oke jadi banyak banget ya ternyata latihan yang diikuti jadi teman-teman business trainer semua diingat ya dari para pembisnis sukses tuh pasti mereka pasti mau belajar ya Pak gitu jadi banyak ikut pelatihan oke siap terima kasih ini dari saya udah saya cukup banyak segini nah mungkin boleh dilanjutin dulu nih sama Pak Ridwan perkenalkan diri atau misalnya seperti apa gitu apa ya terima kasih pertanyaan kalau perkenalan mungkin udah banyak apa perkenalan diri udah cukup jelas lah ya Alhamdulillah tadi luar biasa kita menjelaskannya mudah-mudahan apa yang kita jalani memang sesuai ekspektasi kita gitu Mbak Salwa jadi kalau bicara perkenalan sih kurang lebih sama ya cuman mungkin kalau mau ditambahkan ya saya tinggal di Sukabumi sekarang dan emang ada rencana kita mau pindah juga sih ke ke daerah apa namanya Cibubur gitu jadi biar lebih dekat ke kota lah gitu tapi asli kenapa asli dari kecil nya itu di Sukabumi asli Sukabumi orang Sunda orang Sunda mohon oke jadi ini dari Sukabumi mau meluncur ke daerah Cibubur ya Pak ceritanya ya kera keren keren oke nah terima kasih ini Pak Ridwan kan Salwa udah menyiapin beberapa pertanyaan nih nah mungkin Salwa boleh mulai ya menanyakan hal-hal tersebut ya Pak boleh boleh bebas masalah oke siap nah pertanyaan pertama nih boleh tolong dong diceritakan bagaimana awal mula membangun bisnis Amora Cakes dan Amora Cakes and Bakery ini Pak oh iya jadi sebetulnya dulu nama brand kita tuh Bolo Amor ya sekarang kita lagi rebranding ke Amor Cakes and Bakery karena memang karena kita targetnya nasional jadi memang perlu ada perubahan lah nah kalau kita bicara Amor Cakes kan kita bicara Bolo Amor tadi sempat diceritakan ini ini ngeritis tahun 2010 Mbak jadi memang perjalanannya saya dulu di bisnis ikan mulai di bisnis saya dulu waktu kuliah itu beres kuliah 2005 itu bukan bisnis ikan sebetulnya lebih ke petanikan kenapa dibilang karena kita gak ngerti tentang bisnis saya cuman ternak ikan dan gak ngerti tentang sales panel yang kayak gitu lah apalagi manajerial gak paham sama sekali jadi dulu aja cuman ternak udah ternak dijual ke satu atau dua orang pedagang lah gitu kasarnya ya dari ikan itu perjalanannya saya nyoba di bisnis coklat ya tadi sempat di singgung kemudian dari bisnis coklat nyoba gak berhasil waktu itu ngontrak saya di daerah Cicuruk ya waktu itu bisnisnya dari situ saya dari coklat itu kemudian sempat ke kue dulu sebetulnya tapi kuenya waktu itu saya jual di warung-warung jadi waktu itu masih sendiri pakai motor di warung-warung kemudian ada yang kerja sempat bantu satu orang lah untuk distribusi jadi saya di saya diproduksi dia didistribusi gitu jadi dulu sempat ke kue yang kecil-kecil tuh mbak yang dijual seribuan di warung-warung kayak bronis bakar kalau dulu kan suka ada tuh yang seribuan di warung-warung nah dari situ perjalanannya gak lancar jadi lama-kelamaan turun turun kayak coklat lah jadi waktu coklat ke kue juga sama jadi lama-kelamaan turun kan tiap malam tuh pusing tuh mbak ini gimana gitu dapur ngepul gimana gitu kan karena modal makin terkikis karena memang semenjak saya nikah dengan istri saya mandiri saya gak gak mau membebani orang tua lah jadi saya kontrakan kecil terus ketika waktu itu saya ternak ikan habis ya kontrakan kolamnya saya mau ngomong kepaksa full di coklat dari coklat tadi kan saya udah cerita ke kue nah dalam perjalanan kue gak bagus juga ujungnya saya waktu itu nyoba pangsit lah gak lama nah setelah itu langsung hampir tiap malam tuh mikir gitu kan pusing mikirin gimana gitu kan karena modal makin lama makin habis posisi punya motor udah sekolah juga ujungnya pada saat itu datang bapak saya sama temennya yang saya masih ingat jadi dulu cita-citanya sederhana sih kata temen bapak saya saya punya tetangga dia bisa ngulehin anaknya bisa punya rumah bisa punya mobil mobil kijang dulu lah ya dari jualan kue gitu dan kuenya dijual ke pabrik nah dari situ saya belilah kuenya oh ternyata masih enakan punya saya gitu kan nah dari situ timbul percaya diri ujungnya saya eksperimen lah bolu pisang gitu saya kue tapi ya eksperimen aja lah terus-terusan sampai 30 kali lebih waktu itu sampai ketemu nah dari situ dijual ke pabrik nah dari situ saya mulai ada 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 energi lah ibaratnya kan ada yang beli gitu kan tiap harinya terus dari situ kemudian saya buka toko pertama saya kalau di Sukabumi ada namanya daerah Cikembang tokonya itu gak gak gede ya kecil banget karena memang saya pengen saya gak punya modal tapi saya pengen gak mau dikenal hanya sebagai industri rumahan saja gitu jadi saya pengen dikenal juga ada tokonya gitu nah dari situ satu toko kemudian berkembang dan tahun 2016 kita buka bakery pertama nah disitu saya mulai mulai ada milestone selanjutnya dimana saat itu saya mulai bangun tim tim bisnis mulai bangun rekrut orang marketing orang HRD itu tahun 2015 jadi tahun 2016 saya buka bakery pertama kali nah dari situ mulai berkembang terus gitu Mbak Salwa oke nah denger-denger ini menarik saat merintis untuk bikin kue sampai 30 kali eksperimen itu benar-benar sendiri Pak ngerasiknya sendiri jadi jadi saya kan gak ada basic di kue ya terus terang aja waktu itu juga kan kalau bicara informasi belum terlalu banyak ya jadi saya dengan basic pengalaman saya bikin kue tarchis tadi terus kebayang lah bikin bolu pisang karena ada sodas yang bikin bolu pisang tapi rasanya itu belum bisa mengalahkan kompetitor yang terkenal di area saya gitu jadi kok masih jadi saya eksperimen terus oh ada bahan apa terus cari-cari buku gitu ya jadi nyoba kayak gini nyoba dikurangin gitu kan karena memang waktu di ikan saya udah biasa pakai timbangan kecil tuh Mbak timbangan yang gramasi itu jadi ya yang buat kayak buat emas gitu lah jadi ngukur takaran gulanya gitu ya eksperimennya tuh lebih lebih sesuai lah karena memang gak asal-asalan gitu gak pakai sendok atau apa jadi lebih ke gramasi nah uji coba terus sampai ada temen ibu saya yang bilang oh ini lebih enak nih gitu jadi kan saya belum ngerti tentang blend test gitu ya uji coba ke customer kalau dulu lebih ke saya coba bikin saya coba tes ke yang kadang yang kenal gitu kan gak paham ya sampai akhirnya lebih enak nah disitu berani untuk buka buka apa dijual dulu bolu pisang di pabrik waktu itu nah jual-jual di pabrik ini tuh kayak ke kantin-kantin gitu ya Pak maksudnya oh iya saya dulu waktu dari dari kue eh dari ikan ke coklat itu kan waktu itu lebaran idul fitri saya ada beberapa temen saya yang kerja di pabrik jadi sekolah bumi itu termasuk banyak pabrik mbak sekarang gitu ya ya kesana macam nah karena ada temen saya temen SMA saya yang kerja di pabrik temennya kakak saya yang kerja di pabrik saya tawarin mereka mereka jual juga jadi kayak mereka reseller lah kalau sekarang mah gitu nah cuman dulu gak paham sistemnya kongsinya sih jadi kalau modal saya habis gak produksi lagi tuh karena ya masih patah waktu itu gitu betul oke siapnya menarik ya jadi ceritanya tuh bener-bener ngejalanin sendiri awal mulanya nyoba sampai berkali-kali ya akhirnya sampai menemukan resep yang pas gitu ya Pak istilahnya nah yang pertanyaan kedua tuh kalau boleh tahu kira-kira modal berapa yang modal berapa untuk membuka bisnis Amor Cake nah dengan dana berapa nah tadi kan sempat bilang terbatas ya nah Bapak bilang untuk buka toko pertama di daerah Sukabumi itu modalnya berapa untuk ya sewa toko belum karyawan ya kayak kira-kira tuh berapa bulan tuh habisnya kalau toko pertama saya itu 4 juta dulu Mbak toko pertama saya sewanya 4 juta terus kalau dulu pertama kali di kue itu saya kan beli mixer beli oven ya gak nyampe 15 juta lah karena waktu itu nyekolahin motor saya gitu saya punya motor fiction waktu itu saya sekolahin ya gitu biar pinter gitu Mbak saya sekolahin kayak gede lah pokoknya karena itu memang awal banget rintisan ketika toko kedua baru saya ada sentikan dana waktu itu top up lah pakai punya ibu waktu itu oke jadi tonton sekarang ada berapa Pak cabang ada 26 wah banyak banget hebat wah nah dari 26 ini pasti kan ada salah satu nih yang paling rame lokasinya misalnya dari omset itu paling banyak itu kira-kira daerah mana Pak di Sukabumi yang paling rame wah karena awal mulanya emang terkenal di Sukabumi ya Pak betul-betul kita sekarang sudah franchise juga Pak jadi kita sudah ada di Bogor sudah ada di Cibubur bahkan kita di kemarin apa ya tiga minggu lalu lah ya kita baru buka di pagelaran Bogor dan mungkin mendekati Idul Fitri ini kita mau buka di Benil Jakarta gitu lokasinya lumayan bagus-bagus ya nah berarti Bolu Amor ini sebenarnya udah mulai merambah ke oleh-oleh berarti ya Pak oh ya menarik ya jadi memang dulu awalnya kue kita tuh kue oleh-oleh Mbak waktu itu Bolu Pisang saya bikin Sukabumi dan Bolu Pisang itu saya dulu waktu ekspansi ke Bogor berpikirnya sederhana sih kalau saya buka di Bogor terus di Bogor tuh kan kompetisinya luar biasa nah benefitnya saya pakai di Sukabumi waktu itu nggak ngerti tentang bisnis lah jadi masih hal-hal sederhana seperti itu aja jadi saya kompetitif saya di Bogor tapi keuntung kompetitif di Bogor itu akan tetap terjadi di Sukabumi dan Sukabumi akan lebih maju lagi saya kepikirannya saat itu seperti itu Mbak jadi gimana caranya supaya ketika buka di Bogor itu kita bisa kompetisi nah yang jadi isu adalah ketika Bolu Pisang ini dibawa ke Bogor kan udah hilang khasnya gitu Mbak jadi saya iya kan oleh-oleh Sukabumi kalau dijual Bogor oleh-oleh Has Bogor kan kurang cocok sebetulnya kecuali kalau memang udah jadi daily consumption lah itu hal yang beda nah sekarang karena memang sekarang bisnis kita ini sudah Amor Cakes and Bakery lebih ke Bakery itu jadi sekarang fokus kita bukan oleh-oleh lebih ke daily consumption sih jadi makanan saat ini lah iya betul-betul keren banget ya pas lagi pandemi gitu Mbak ya alhamdulillah bisnis kita termasuk yang bisa survive lah dan masih berjalan bagus karena memang orang kan yang tadinya suka makan di luar ujungnya cari yang praktis belinya roti kayak gitu Mbak nah oke lanjut di pertanyaannya nih apakah terjadinya pandemi COVID-19 ini berpengaruh besar terhadap bisnis Bapak nah khususnya tuh di pengaruhnya positif atau negatif nah mungkin bisa disebutkan positifnya gimana negatifnya gimana oke ya menarik ya memang ketika pandemi ini saya itu kan punya toko tuh ada yang bentuknya bakery ada yang kue aja nah yang terdampak tuh yang memang fokus jualan kue karena kue itu kan gak bikin acara gak boleh bikin acara bahkan terus juga orang gak ada yang traveling jadi memang penjualannya sangat turun sehingga saya punya dua tempat produksi kue ya di Sekobumi dan Bogor ujungnya yang di Bogor ditutup ya dengan disayangkan ditutup tentunya selama pandemi kita banyak banyak meeting dan banyak eksekusi karena sangat berdampak di awal di satu bulan pertama kaget lah gitu saya mencari beberapa kemungkinan jadi kan buat tiga skenario tuh ketika lagi pandemi tuh mana yang paling mungkin nah saat itu yang paling kerasa banget sih kita tutup di Bogor sih tapi kalau toko sih alhamdulillah masih bisa berjalan semuanya nah positifnya kita sentralisasi di Sekobumi jadi memang produk yang ada di Bogor sebagian besar didistribusikan di Sekobumi kecuali roti ya kalau roti dia memang kita ada tempat produksi juga di di Bogor gitu jadi jadi ya positifnya kita sentralisasi kemudian dari proses itu memang banyak awareness ya yang kadang kita gak sadar banyak efisiensi yang kita lakukan justru memang ketika pandemi ini hitungannya profit kita lebih besar daripada sebelum pandemi gitu karena kita banyak diskusi lah jadi setiap area yang bisa melakukan penghematan dilakukan penghematan yang bisa produktivitasnya ditingkatkan meningkatkan produktivitasnya jadi ada hal-hal yang kita pangkas atau yang naik gitu mbak jadi alhamdulillah lah lebih banyak manfaatnya dan memang setelah kita kena dampak yang kerasa banget tuh sampai dengan sebelum lebaran setelah Idul Fitri bisnis kita udah langsung normal hampir normal gitu mbak ya apalagi kayak misalnya bener-bener kayak PPKM dulu kan awal-awal bener-bener sampai gak boleh kemana-mana ya betul udah masuk ke delivery pak kenapa maaf ada kepotong tadi suaranya udah masuk ke delivery maksudnya pengiriman gitu sendiri ya untuk pengiriman pemesanan ya ada ada yang pemesanan self delivery ada yang online ya walaupun memang yang pengiriman sendiri gak banyak sih mbak jadi memang lebih banyak di online sih daripada pengiriman sendiri ya delivery sendiri gitu ya oke siap nah lanjut nih strategi penjualan seperti apa yang dilakukan oleh Amor apa Amor Keks ya Amor Keks & Bakery untuk meningkatkan jumlah penjualan atau omset nah kira-kira nih ada tips sendiri gak tersendiri gak seperti apa nih teknik penjualannya supaya ya tentunya kalau bicara strategi penjualan sih lebih kembali ke customer ya jadi kita perlu cari apa sih yang dibutuhkan oleh customer kita kalau kita bicara jumlah pelanggan ataupun omset memang kita sedang kemarin tuh waktu pandemi itu kita ini apa namanya deklarasi one customer one smile jadi kita punya program service one customer one smile jadi kita training team jadi gimana caranya service kita menjadi yang terbaik di industri kita kemudian juga biasanya sih ada beberapa promo ataupun produk-produk yang memang mengikuti kebutuhan lah gitu kebutuhan pada saat terutama kalau pandemi kan pas lagi pandemi kemarin sempat tuh rame tuh roti tawar jadi awal-awal pandemi apalagi ya orang panik yang roti tawar doang roti tawar gimana saat lagi pandemi gitu roti tawar susu ya biasanya ya betul betul oke terima kasih lanjut nih ada pengalaman dari ya istilahnya dari terjuni-juni bisnis ini sebenarnya dari tahun 2005 ya Pak sebenarnya ya nah pengalaman terberat apa yang dirasakan saat berbisnis nih nah terus bagaimana cara mengatasi solusinya gitu oke kalau bicara terberat waktu itu yang kalau dari sekian yang saya ingat ya titik nol saya tuh pernah saya breakdown tuh waktu ngerintis banget jadi saya sempat kepikiran waktu itu sebelum sebelum datang temen bapak saya tadi yang saya ceritakan yang bikin kue ya saya kepikiran apa sambil kerja ya gitu bukannya apa-apa karena memang kondisinya penjualannya turun banyak retur saya kepikiran gimana caranya menafkahi istri sama anak saya baru punya anak satu waktu itu jadi saya kepikiran jadi bisnis jalan tapi saya sambil bekerja lah untuk dapur gitu sempat kepikiran seperti itu sih itu yang terberat tapi kalau ditanya banyak gak ngalami kerugian ya banyak belajarnya banyak berarti untuk survive-nya tuh bener-bener gimana ya menyemangati diri sendiri ya mas sebenarnya ya perlu kalau kita perlu punya mental semut jadi kalau apapun yang kita hadapi di dunia ini pasti selalu ada solusinya tinggal bagaimana caranya kita menyikapi terkait dengan situasi yang sama kan faktanya sama mau kita rugi kita bisa memutuskan kita mau nangis bisa faktanya rugi nih kita faktanya nih kita lagi berat kita yang memutuskan bukan orang lain entah kita mau marah entah kita mau nangis entah kita mau happy kita yang memutuskan dengan fakta yang sama jadi kalau ditanya mau pilih mana ya lebih baik pilih happy daripada kita pilih sedih gitu mbak ini dalam banget nih teman-teman nih daripada sebagai pengingat ya apalagi Kai banyak banget teman-teman yang buka bisnis maksudnya yang berbisnis ini apalagi pandemi pandemi ini gak kerasa udah tiga tahun ya pak bahkan banyak yang banyak tutup toko bahkan penjualannya turun drastis wah ini harus menjadi pecutan tersendiri ya oke oke terus lanjut nih pertanyaan yang keenam berapa lama perkiraan waktu yang diperlukan hingga modal usaha dapat kembali ya misalnya bapak hitung-hitung nih bapak buka dari 26 cabang udah habis berapa modalnya terus udah kembalinya kapan gitu ya pak kita tuh sekarang kan sedang sedang apa ya sudah deklarasi kita ini franchise alhamdulillah setiap beberapa yang ngambil franchise kita juga konsepnya kayak Inumaret jadi memang sistemnya kita yang jalanin sendiri karena kalau diserahin sama orang lain kadang berantakan gitu jadi kita yang kelola nah kalau kita bicara franchise hitungan dari analisanya sekitar 29 bulan sudah BP kalau 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 sendiri mungkin dua kali lipat lebih cepat mbak ya kalau itu kan buat franchise kan tapi kalau buat sendiri ya dua kali lipat lebih cepat lah itu yang biasa-biasa aja tapi kalau kayak penjualannya udah rame yang kayak di Sukabumi ya yang paling rame itu empat bulan mbak udah BP bulan doang ini udah BP berarti ini tokonya bener-bener buka dari Senin sampai Minggu ya pak iya tiap hari gak ada lipat ya cuman malem mbak malem tutup gitu wah keren banget ya lanjut nih apa nah dari Amor Kex & Bakery ini kira-kira punya ciri khas tertentu gak sih pak dari kue-kuenya atau seperti apa yang membedakan Amor Kex dengan kue lain itu apa gitu kita ini kan sekarang lebih ke bakery ya mbak jadi kalau kita bicara bakery ini biasanya perutnya ada roti-rotian ada kue ada kue ulang tahun ya ada pastir-pastirian secara umum yang kue ulang tahun itu bakery itu seperti itu nah kalau ditanya apa sih yang membedakan Amor tentunya kita punya yang tadi one customer one smile dari yang tadinya sekarang customer service yang keren di tahun ini kita galakkan customer experience yang keren jadi kita naikin levelnya ke customer experience jadi bukan customer service aja lebih ke customer experience terus kemudian kita bicara produk ya kalau bicara produk tentunya secara umum sama tapi yang membedakan kita lebih dominan di coklat aja jadi jadi bakery yang rotinya dominan di coklat nah sebelumnya kita punya kekhasan yaitu kue ya jadi misalnya di Bogor nih kita buat lapis talas Bogor gitu di Sukabumi kita buat mochi jadi kita punya bakery yang memang mengikuti khasnya lokal gitu mbak kita juga seperti itu oke berarti sedia ini ya pak kayak pesenan kue ulang tahun juga tadi ya seperti itu nah dari semua gimana pak kapan mbak Salwa ulang tahun mbak masih lama pak anak saya selama nih waktu tahun biasanya anak-anak ya suka ya kue otor kalau udah gede-gede wah jarang oke nah kalau mbak Salwa sih gak suka beli sukanya dibeliin ya kan kalau gak dibeliin sama suaminya wah udah tuh jadi perang dunia kayaknya dikasih surprise gitu ya pak wah bener sih nah dari semua produk nih ada gak sih kayak produk yang penjualannya ini paling banyak apa kue ulang tahun atau kue bolu atau misalnya seperti apa nah kalau bicara produk sih sekarang kalau dulu di awal-awal kita lebih banyak penjualan lebih banyak di kue ya sekarang tuh lebih dominan di roti sih mbak karena memang parian rotinya banyak lah parian rotinya puluhan soalnya bahkan kita punya stok lebih dari seratus roti lah cuman kan gak mungkin dikeluarin semua iya mbak banyak kalau rotinya jadi lebih ya komposisinya gak jauh sama kue tapi roti masih mendominasi ya gitu mbak berarti kan kalau roti itu kan bisa buat tiap hari kayak orang nyetok buat sarapan gitu ya terus buat cemilan di sore hari ada kue ulang tahun juga gitu ya kue ulang tahunnya nih yang kayak bisa dibentuk-bentuk gitu pak ada ada kartun-kartunnya gitu juga bisa bisa itu mati mas chefnya aja yang gagal saya udah nyerah udah nyerah saya dulu coba nyantung di rumah sekarang kan saya karena jadi direktur jadi ya mau gak mau di kantor lah ada jam kerja seperti itu sekarang memantau ya iya lebih oke oke lanjut nih nah ngomong-ngomong soal penjualan kira-kira siapa aja sih target dari Amor Kex & Bakery ini target pasarnya ya utamanya ibu-ibu sih mbak kayak mbak mungkin gitu ya range-nya sih 25-40 tahunan lah sebagian besar di area itu jadi ibu-ibu yang utamanya kalau yang lain sih banyak juga ya bapak-bapaknya ada yang dibuat umur itu juga tetap ada gitu betul-betul nah untuk lokasi nih kayak biasanya tuh ngambil lokasinya seperti apa misalnya kan kalau orang biasanya tuh kalau jualan kue-kue begini tuh atau biasanya bukanya di mall atau di alun-alun misalnya gitu biasanya dimana untuk usahanya oke kalau kita sih lebih ke area perumahan ya karena banyak di perumahan jadi dimana ada perumahan ya targetnya situ ada Amor bahkan mungkin ini mbak dimana ada Holland Bakery nanti ada Amor oh iya bisa-bisa-bisa amin ya jadi setiap belokan tuh ada Pak ya beda-beda amatan malahan iya ngikutin Holland Bakery amin amin oke menarik ya teman-teman ya ini lanjut nah ini kenapa bapak tertarik untuk menjalankan bisnis kuliner seperti sekarang awalnya tuh kenapa dari ikan tiba-tiba ke kue itu kenapa kalau kita tanya idealis ya saya pribadi sih pengennya di ikan dulu nah kalau sekarang kenapa tertarik bisnis kuliner karena lihat peluang jadi memang ada peluang dimana bisnis ini pun termasuk bisa di scale up sekarang kan dengan cara franchise seperti itu buka sendiri juga jalan franchise juga jalan gitu jadi itu lihat peluang sih jadi ada peluang yang bisa dikejar gitu mbak karena kalau bicara bisnis itu lihatnya peluang sih karena kebetulan aja saya mungkin prosesnya perjalanannya kayak gitu ada orang yang ahli di bidang A misalnya gitu terus dia lihat peluangnya kadang jadi kayak gitu mbak jadi coba-coba dimana aja kita lihat yang jadi menarik nah apa saja media promosi yang digunakan oleh Amor KXN Bakery media promosi ya tentunya langsung di tokonya ada ya terus kita ada iklan-iklan juga di social media ya di apa di Facebook Instagram bahkan apa ya apa tadi nah sekarang memang kita lagi di di tahun ini program kita kampanye-nya ke TikTok sih mbak betul-betul di TikTok khusus bikin konten TikTok gitu wah berarti ada creator ya maksudnya ada karyawan yang bikin kontennya sendiri ya betul sengaja emang kita rek pas kita punya program ini mbak jadi kan kita buat programnya terus kita rekrut lah gitu wah keren-keren nah berarti bapak ada ini iklan juga gitu di ads gitu di FBS gitu ya kayak iklan berbayar istilahnya ada ada tinta bagian itu mah saya udah gak paham saya nyerah tapi kalau kalau seperti apa promosi langsung itu ada gak kayak misalnya ngasih brosur itu masih ada gak kira-kira kayak ngasih brosur ada promo buy one get one atau gimana ada ya brosur apalagi ketika setiap kita grand opening kita pasti sebar brosur jadi brosurnya jadi voucher mbak jadi bawa brosur dapat produk kayak gitu itu kan biasanya banyak orang brosur dibuang ya jadi liat wah ada vouchernya harus disimpan bener-bener tidak menarik nih teman-teman bener loh soalnya jarang loh pak biasanya orang kasih brosur terus berupa ada vouchernya karena biasanya brosur brosur aja gitu buat ide nih teman-teman nih disatet ya buat ide promosi jadi kalau kasih brosur dikasih juga vouchernya biasanya ada minimum pembelanjaan gitu ya pak gak ada jadi brosur itu jadi voucher gitu jadi ditukar dengan produk wah keren banget seru ya kayak kayak dapet gratis setelah ini belum beli pak dan dikasih voucher keren lagi kita grand opening tuh suka penuh gitu mbak toko kita alhamdulillah rame terus yang baru-baru ini toko yang baru dibuka tuh di daerah mana pak di pagelaran Bogor daerah Bogor yang ingin dalam waktu dekat ingin grand opening itu ada gak ada di daerah Ben Hill mbak kita mau buka di Ben Hill sama Bekasi ya mungkin kalau kita kita lagi mencari tempat juga di daerah Bekasi ya yang bisa kita ambil gitu saya juga banyak Bekasi bagus-bagus oke nanti ya boleh nah tapi kira-kira dari Amur Cakes & Bakery ini ada niatan gak sih kayak pengen coba go internasional gitu misalnya oke menarik ketanyaan menarik oke kalau saya sendiri untuk brand ini memang saat ini hanya nasional sesuai dengan visi-misi kita jadi kita belum sampai ke internasional mungkin nanti dalam perjalanan kan setelah 10 tahun bisa jadi kita rubah lagi kan yang just di 10 tahun ini kita brandnya hanya nasional bisa jadi setelah 10 tahun itu masih bisa sih gitu kita buat oke untuk yang penghargaan tadi itu yang penghargaan oleh gubernur presiden itu ceritanya gimana Pak awal mulanya dan penghargaan apa yang didapat gitu apa berupa modal atau berupa apa nih ya 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 menarik nih jadi kalau dulu ya mbak setahu saya banyak banget pemerintah itu dana hibah kalau sekarang mbak gak ada dana dana hibah sering ada dana hibah gitu misalnya ya kemarin itu kan perlombaannya itu kan ada sidakarya ada peramakarya jadi sidakarya itu piara gubernur nah piara gubernur ini dilombakkan dari setiap kota kabupaten yang ada di Jawa Barat nah terus dari situ dipilihlah enam besar pemenangnya mendapat penghargaan dari gubernur itu piara piara sidakarya biasanya nanti ada informasi sih dari dinas-dinas terkait nanti diperlombakannya antara kelas kecil menengah dan besar gitu waktu itu saya join di yang menengah nah lolos dari dari piala gubernur jadi enam besar selanjutnya maju tingkat provinsi jadi bayangkan setiap provinsi hampir mengirimkan enam jagoannya gitu jadi banyak banget mbak gitu banyak banget dan dan PR-nya yang jelas lumayan PR-nya tuh lumayan banyak dan memang ada sistem auditnya ada ada penjuriannya gitu ada bimbingannya jadi agak panjang prosesnya ya tapi kalau udah menang enak lega lah gitu kalau ditanya ada hadiahnya gak gitu kalau gak salah sih gak kalau nominal uang ya gak pernah saya nerima waktu di waktu di sidakarya juga kita cuma dikasih ablog buat transport doang gak ada papan piala transport kemudian ketika piala presiden pun sama dia cuma dikasih amplop doang untuk transportasi ada ya kalau gak salah gitu tapi gak ada tuh mbak kayak uang hibat uang binat gak ada betul-betul jadi kayak ada beberapa saya pernah dengar beberapa tahun lalu tuh kayak lomba yang orang-orang di sini terus dikasih modal misalnya modal misalnya sekitar modal 10 juta misalnya kayak gitu modal usaha apa gimana nah oke lanjut nih ini ada pertanyaan dari teman-teman boleh saya bacain ya pak boleh boleh siap ini dari Kak Ripki Ali 66 apa tantangan terbesar saat mengelola franchise kayak franchise kita terserang aja masih masih baru banget masih baru banget yang utamanya sih merumuskan konsepnya yang agak lama jadi memang terserang saya dan tim gak ada yang punya pengalaman dalam franchise kita pernah training tentang franchise tapi kalau kita bicara detail kita gak paham ujungnya kita hire konsultan lah itu aja sih solusinya waktu itu tantangan terbesar kita gak ngerti konsep karena saya mau bikin franchise ini benar gitu kalau bikin benar kan perlu dibimbing sama yang benar gitu kalau khawatirnya gini kita bikin konsep kemudian kita salah langkah nah salah langkahnya itu harganya itu melebihi dari nilai investasi kita untuk membayar seorang konsultan gitu misalnya jadi bayar konsultan aja daripada nanti salah langkah karena banyak lah ya banyak halnya terus memang karena kita ini operate baik kita jadi kita pairnya gak terlalu banyak tadi mas Riffky yang nanya ya jadi kalau yang pengalaman saya gitu mas Riffky kalau yang saya tahu teman-teman saya ada yang bisnis franchise ada yang kemudian operasional dikelola oleh franchise kadang berantakan entah dari standar kadang pelayanannya karena bukan karyawan kita kan gak bisa ngapa-ngapain kalau konsepnya kayak operatingnya baik kita kayak Indomaret jadi kita duplikat modelnya jadi betul-betul kita yang jalanin jadi cuman kita jalanin yang membedakan adalah ada pembagian hasil itu aja jadi karyawannya melalui dari Amor Keks gitu ya nah berarti kalau misalnya gitu ada kira-kira karyawan seperti apa aja yang dibutuhin selain si Koki ya yang buat kue ya selain itu apa kira-kira di timnya kita ini kan sekarang ini Mbak Salwa banyak ke arah sentralisasi ya jadi memang produksi ini gak di semua titik jadi kalau kita bicara karyawan hanya bagian frontliner aja sih sebagian besar gitu dan mereka bisa ngerjain semua hal sih jadi biar gak terlalu boros gitu jumlah karyawannya betul betul kalau kue berarti mulai produksinya tuh kayak pagi-pagi gitu ya Pak kita ada sampai sip malam sih Mbak kan pengirimannya jam berapa gitu sebagian hari berarti di setiap kota tuh ada produksinya berbeda-beda ya tempatnya ya kalau kue hanya satu titik di Sukabumi kalau roti ada dua titik di Sukabumi dan di Bogor tahun ini kita akan kumpulin satu titik Mbak Sawa gitu wah keren-keren jadi banyak ya jadi istilahnya dari tim yang istilahnya kayak yang masak-masak aja itu bisa berapa orang Pak kira-kira Pak satu titik aja dari misalnya yang pengolah kue atau mungkin dari yang milih-milih bahan-bahan kayak gitu kan kalau bahan-bahan pasti dipilih yang berkualitas dulu nih dicek-cek dulu nih kira-kira itu ada berapa karyawan dalam satu titik kita untuk sekarang sih orang produksi sama orang warehouse beda jadi yang tadi oleh chain sama bahan-bahan itu dikelola oleh area tertentu nah kalau untuk orang produksinya itu cukup banyak sih Mbak di satu titik itu bisa di atas 30 ada yang 40 ada yang 30 mungkin jadi tergantung kapasitas produksi gitu kalau satu satu sih jadi tiap tempat ada set satu ya ya nah kalau di seperti bulan puas agi ini sampai lebaran biasanya meningkat nggak Pak kalau buat produksi penjualan kalau bulan puasa kue agak turun kalau roti turunnya lebih sedikit mulai meningkat banget itu hamil 5 Mbak kita jadi produksi mulai full tuh di hamil 5 jadi orang-orang kayak stok buat lebaran ya Pak tepatnya ya ya kita produksi full lah pokoknya habis-habisan sampai ngelepar dikasih petami karyawan sampai kayak gitu kan karena kejar iya iya semangat juga dong mereka kalau mau dapet THR ya namanya karyawan iya betul mau dapet THR dikejar dulu nih betul betul nah ada tips nggak nih Pak buat namanya kita misalnya namanya Bapak Owner Bisnis ada tips sendiri nggak kayak untuk mengatur timnya ini seperti apa mungkin pasti namanya dalam situasi kerja pasti ada aja karyawan-karyawan bandel misalnya gitu ada tips sendiri nggak untuk si tim kita ini kayak strong gitu ya kalau ditanya ke arah sana sih kalau kita kalau saya sih suka kuadrankan gitu ya jadi memang tim itu macam-macam ada yang apa namanya attitude-nya bagus tapi kualitas kerjanya jelek gitu apa namanya ada attitude-nya yang bagus tapi kualitasnya yang kurang atau sebaliknya kualitas kerjanya yang bagus attitude-nya yang kurang terus ada juga yang dua-duanya bagus Pak ada yang dua-duanya jelek gitu ya saya kita memang kuadrankan gitu Pak terutama kalau akhir tahun tuh penilaian jadi kalau yang dua-duanya jelek kalau dia memang sama sekali gak bisa diarahkan mau gak kita gak perpanjang kontraknya ya kan tujuannya tuh dua-duanya kan areanya baik ya memang prinsipnya kalau menurut saya sih kompetensinya yang perlu ditingkatin jadi mau soft skill ataupun hard skill-nya termasuk terkait mindset-nya jadi memang kadang kalau kita ada baca buku juga mbak tiap bulan diwajibin baca buku semuanya gitu dan perusahaan yang bayarin bukunya kita kasih gitu mendanai si karyawan sendiri untuk belajar istilahnya ya kayak perusahaan ada ngadain training-training untuk karyawan-karyawan misalnya seperti itu bisa dibeliin buku juga wah keren menarik nih buat apa ya membangun team tuh kayak katanya tuh hampir 70% bisnis-bisnis ini sering bermasalah tuh dari SDM ya pak betul bisa bisa jadi banyak ya itu gak bakal berhenti itu romantika di dunia bisnis sebesar selalu aja kalau bicara SDM gak ada yang sempurna kok mbak kalau kalau mengejar kesempurnaan jangan bisnis kesempurnaan hanya milik Allah oke ini ada pertanyaan dari Agung Ruhmat tanya pak saya Agung dari Tuban terkait kenaikan LPG non-subsidi apakah harga jual juga dinaikan untuk kue ya atau bagaimana mengakalinya gitu kan kayak naik-naik juga nih biasanya ya bahan-bahan kita gitu betul kebetulan pas beberapa bulan lalu lah ya kita sudah ikat kontrak dengan gas alam Mas Agung jadi udah bukan pakai gas subsidi ya yang dari pemerintah yang warna biru kayak gitu udah gak lagi jadi kita pakai gas alam memang kita kontrak dan pertama dari harganya ada efisiensi karena kalau bicara tabung gas yang biasa tuh suka ada sisa tuh di bagian bawahnya tuh jadi kalau digoyang-goyang tuh udah habis suka ada cairan nah itu emang gak habis jadi kebuang gak kepake masalah jadi kebuang terus yang kedua kalau harga pemerintah kan kadang berubah ya seperti sekarang lagi turun-turun nah untuk CNG ya saya pakainya CNG nanti kalau kalau mau bisa japri lah ke saya nah CNG itu dia harganya kita ikat untuk dua tahun ke depan jadi selama dua tahun itu tidak akan terjadi kenaikan dan penurunan gitu Mas Agung oke nah kalau yang swasta ya bukan pemerintah kalau bahan baku juga gitu pak kayak gula margarin minyak gitu yang kerasa banget kemarin minyak sayur karena kita ada ada yang pakai minyak sayur dan pemakaiannya besar memang betul memang kemarin kita analisa juga ada penurunan profit lah dari dari peningkatan minyak sayur yang luar biasa kan dua kali lipatnya tapi kan komponen dari kue bukan hanya minyak sayur ada komponen lain memang ada peningkatan sekian ratus rupiah tapi memang selama masih bisa tolerir kita tolerir dulu karena kan ini harapannya kenaikannya sementara kalau memang kita memang sekarang nih kalau yang kue itu timingnya idul fitri nih bisa dinaikin gitu biasanya orang merem lah lagi banyak duit gitu kan naik dikit oke lah cincay betul 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 kalau belanja kadang-kadang udah lupa lihat harga biasanya gula 14 ribu oh sekarang 15 ribu wala udah gak apa-apa gitu ya oke lanjutnya ada bertanya dari Pak Izul Karnain gimana cara menjaga kue tetap fresh kalau di sterilisasi tokonya kan ada 26 apakah ada yang jauh oke saya kurang paham maksudnya di sterilisasi seperti apa yang jelas memang untuk biar standar kualitasnya sama ya perlu sentralisasi sih Mas Mas Karnain terus terang saja saya sudah punya standar sudah punya SOP tapi kalau dicari di lapangan itu selalu ada ada miss misalnya misalnya kita di toko A apa di area Sukabumi gitu kita punya standar untuk donatu misalnya 60 gram misalnya gitu ya nah dulunya 80 gram nah di yang Bogor itu ternyata masih 80 gram gitu kadang semuanya kadang yang handlenya misalnya handover dari si A ke si B itu gak selesai atau informasi sampai ujungnya kadang beda nah itu sangat-sangat mungkin terjadi makanya memang kita itu sentralisasi untuk area Sukabumi dan Bogor bahkan nanti kita akan gabungin karena memang kalau di setiap tempat itu produksi itu memang luar biasa tuh standar kualitas itu perlu dijagain belum nanti risiko fraud dan lain-lain jadi banyak kalah gitu masurkan lain oke siap-siap terima kasih ini Kak Desi bagaimana cara mengatuk pengaturan shift karyawan Pak nah kan shift karyawan ya kalau shift karyawan kan tergantung areanya ya ada kita kan ada area produksi kemudian ada area toko kalau ada area toko biasanya kita ada shift pagi ada shift sore bahkan ada yang middle lah gitu untuk menjaga lah buffer kayak gitu terus kalau bicara produksi saya baru 2 shift sekarang jadi baru shift pagi misalnya pagi ada yang udah mulai masuk jam 5 sudah ada sampai dengan sore kemudian dari sore lanjut sampai dengan malam sih gitu aja biasanya prinsipnya sih gini kalau buat saya kalau kalau yang utama itu kan toko kita jadi orang produksi itu adalah support jadi jangan jangan dibalik jadi gimana caranya supaya si support ini bisa mendukung kebutuhan dari toko jangan sampai gini toko buka pagi kuenya masih kosong nah itu yang jangan jadi gimana caranya supaya terdeliver di pagi sampai di toko seperti itu buka tokonya jam berapa pak kenapa buka tokonya jam berapa jam 6 sampai jam 10 kalau gak salah sekarang sampai jam 9 sih kalau sekarang kalau normal dulu sampai jam 10 tutupnya sore tutup jam 10 malam 10 malam oke iya iya oke siap wah gak kerasa nih pak kita ada 1 jam ngobrol oh iya alhamdulillah alhamdulillah udah 1 jam gak kerasa kita udah ngobrol bener-bener saya dulu juga pernah nyobain bisnis kue tapi gak jalan karena dulu lagi hamil masih semangat-semangat udah keteteran capek akhirnya gak dijalanin lagi jadi ini bener-bener ngebuka pikiran saya lagi ya mungkin ada peluang kali ya kalau dicoba lagi ini bener-bener membuka buat temen-temen ya banyak banget insight baru yang saya denger dari pak Ridwan ini terima kasih banyak pak Ridwan atas waktunya ya terima kasih temen-temen juga ya temen-temen juga yang hadir terima kasih dan semuanya pertanyaannya terima kasih semoga sehat selalu pak Ridwan selamat 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 makasih ya selamat malam assalamualaikum salam 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 salam